cek perkembangan tanaman sayur yang ada di samping rumah ini kondisinya setelah diguyur hujan ya teman-teman welcome back to my channel kembali lagi bersama kutita gustia ini kegiatannya di siang hari ya teman-teman habis duhur ini setelah diguyur hujan selama setengah jam tadi ya teman-teman dan ini kondisi tanaman yang ada di samping rumah setelah diguyur hujan pagi-siang ini kita mau adakan panen-panen ya teman-teman karena udah beberapa hari ini gak ada panen-panen jadi akan kita adakan panen-panen untuk siang ini tapi sebelum panen-panen saya mau cek-cek dulu tanaman daun bawang yang beberapa hari ini tuh diguyur hujan dan saya tuh khawatir banget sama daun bawang ini karena takutnya dia busuk akar dan batang ya teman-teman karena untuk daun bawang ini rentan sekali busuk batang ataupun akarnya contohnya seperti bawang merah ini dia kondisinya kurang tidak kurang bagus ya teman-teman untuk bawang merah ini daunnya agak menguning semoga aja ini nanti stabil lagi ya teman-teman untuk bawang daun ini eh bawang merah ini ya bawang daunnya masih stabil penampakannya masih bagus untuk bawang daunnya semoga saja tidak kenapa-kenapa ya teman-teman dan untuk tomat dan cabai ini masih stabil dan ini cek eh kailan yang beberapa minggu yang lalu aku setek ya teman-teman dan ini sudah tumbuh bagus biarkan dia disini aja untuk setekan kailannya dan ini tadi tuh siang habis memberikan ajir pada tomat ini beberapa hari kemarin tomatnya rubuh karena diguyur hujan terus dan anginnya kenceng jadi saya berikan ajir disini biar dia tetap tegak tomatnya ya teman-teman ini nanti next time kita pruning daun-daun tuanya tapi untuk sementara kita kasih tali dulu dan tiang disini biar tomatnya tegap seperti ini ya teman-teman nah ini sebenarnya PRnya masih banyak ya teman-teman tunas kailan ini belum sempat dipindah belum ada waktu untuk pindah tanamnya ya dan ini sudah mulai berbunga untuk kailannya tuh sudah mulai ada bunganya ini mungkin nanti akan kita pindah ya di lain waktu terus disini juga satu pot itu ada beberapa tanaman ada kemangi ada katuk ya belum sempat dipindah juga terus disini juga ada bunga selada sudah mulai banyak bunganya ya semoga ini bisa nanti jadi benih ya jadi benih mandiri nantinya dan untuk kailan yang disini juga sama ini sudah mulai ada bunganya sudah lumayan besar ya bunganya ini biarkan nanti dia jadi benih mandiri juga terus ini beberapa waktu lalu aku tanam kacang panjang ya teman-teman dan alhamdulillah kacang panjangnya ini sudah mulai besar ini akan kita panin ya untuk sekarang ini kacang panjangnya ada 4 ini kacang panjangnya ada 4 akan kita panin aja untuk sekarang ya ini daunnya bolong-bolong dimakan belalang ya teman-teman daun kacangnya dimakanin belalang jadinya pada bolong-bolong seperti ini terus kita cek cabai ya teman-teman nah untuk terong juga ini ada yang sudah besar terongnya akan kita panin aja nanti ya teman-teman ini ada satu nanti kita cari lagi ya untuk terongnya buat dijadikan masakan nanti dan itu dia tanaman cabainya sayang sekali teman-teman sebenarnya ini kita cek dulu ya kesini ini untuk tanaman cabainya sudah mulai ada yang matang ini sudah merah akan kita panin aja nanti dan untuk tanaman cabai ini kalau untuk musim hujan rentan sekali ya teman-teman dia itu bisa busuk pada tanaman cabainya kita cek yang rontok-rontok di bawah ya teman-teman nah inilah yang terjadi kalau di musim hujan sudah banyak yang rontok di bawah ini cabainya sayang sekali ya teman-teman jadi untuk sekarang ini akan kita panin aja cabainya untuk daun murbe juga ini sudah tinggi ya harus sudah dilakukan pemangkasan tapi untuk murbe ini nanti aja ya kita pangkas-pangkasnya kita fokuskan ke petik-petik cabai aja karena cabainya ini sudah mulai banyak yang rontok untuk cabainya jadi akan kita panin aja mungkin semua ya untuk cabai rawit ini kita panin karena sayang sekali kalau misalkan tidak dipanin ya teman-teman biar tidak rontok jadi kita selamatkan aja untuk cabainya ini dan untuk cabai rawit yang hijau juga udah mulai ada yang merah lagi akan kita panin-panin juga ya untuk cabai rawit yang ini juga jadi untuk yang ini kita panin-paninnya kacang panjang cabai rawit dan yang lainnya teman-teman yuk kita mulai aja panin-paninnya oke teman-teman akan kita petik aja cabainya kita petik-petik cabainya ini sayang banget teman-teman cabainya pada jatuh-jatuh pada jatuh-jatuh pada rontok karena kalau musim hujan itu memang seperti ini ya teman-teman sangat disayangkan sebenarnya tuh ini aja gak digunting dia rontok sendiri teman-teman sayang banget pokoknya emang ini kalau musim hujan itu seperti ini ya kendalanya untuk di tanaman cabai dan tanaman yang lainnya sebenarnya jadi ini kita panin aja semua cabainya kecuali yang masih kecil-kecil banget ya nah ini jadi ini kita ambil aja semua cabainya sekalian nanti kita pruning-pruning juga daun-daun yang udah tuanya teman-teman karena ini juga udah tua batang-batangnya jadi kita ini aja teman-teman nih ini segini aja ya untuk cabainya nah untuk kecabai yang ini juga kita petik aja teman-teman ini cabai rawit yang hijau udah sudah mulai ada yang merah-merah jadi kita petik aja tapi kita ngambil yang merahnya aja ya kalau untuk cabai yang ini karena ini masih stabil gak ada yang rontok gak ada yang busuk jadi kita ambil yang merahnya aja kalau untuk yang ini ya kita cari yang merahnya aja jadi biarkan ini nanti tua lagi ya teman-teman kalau untuk yang ini gak masalah ya kalau musim hujan juga kalau berkebun tuh seperti ini ya teman-teman serunya itu di saat kita panen panennya seperti ini seru banget ini yang ditunggu-tunggu kalau saat berkebun itu panen-panennya yang kita seneng walaupun hasilnya sedikit tapi alhamdulillah bisa untuk memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari ya teman-teman udah ini yang cabai ininya cabai rawit hijau segini aja dulu kita panennya kita panen kacang panjang dan yang lainnya teman-teman untuk tanaman tomat kurang terurus jadinya dia keriting ya ini dia hasil panennya oke kita petik juga tarongnya ini karena ini sudah besar ya teman-teman besar banget terongnya oke yang ini juga kita petik ini sudah besar juga untuk terongnya terus ada juga cabai keriting ini kita ambil aja cabai keritingnya lumayan ya nanti kita cari temannya lagi nah untuk kacang panjang juga kita panen teman-teman ini lumayan ada 4 kita panen aja yeee dapet 4 kacang panjangnya tuh oke sekarang kita mau panen daun ubi ya teman-teman karena daun ubinya udah banyak banget yang subur kita panen aja nah untuk daun ubinya ini nanti hasil panennya akan kita kasih aja ke tetangga ya teman-teman karena ada tetanggaku yang nanyain katanya kapan nih di panen daun ubinya pengen gak penyekan gitu jadi untuk sekarang ini daun ubinya nanti akan kita kasih aja ke tetangga dan alhamdulillah sih untuk daun ubinya ini ada aja yang pesan ya teman-teman jadi alhamdulillah bermanfaat ya buat yang membutuhkan gitu untuk daun ubinya ini gak dijual ya karena kalau dijual kan gak seberapa jadi ya kita kasih aja ke yang mau gitu kadang katanya bisa ditumis gitu atau ada yang pengen katanya buat dirujak gitu kan jadi alhamdulillah bermanfaat ya teman-teman nah daun ubinya ini biasanya dipanen 2 minggu sekali ya teman-teman kebetulan alhamdulillah sekarang sudah mulai musim hujan dan ini subur banget ya setiap hari diguyur hujan dan daun ubinya ini tuh gak ada perawatan sama sekali ya dia numbuh begitu aja yang dulu bekas tanam ubinya itu jadi dia merambat sampai ke depan gitu ya teman-teman alhamdulillah panennya banyak sekali daun ubinya bisa bermanfaat buat orang banyak ya teman-teman untuk daun ubi ini selain ditumis atau dijadikan lelapan biasanya juga dijadikan keripik daun ubi ya teman-teman dan lumayan ada juga peminatnya untuk keripik daun ubi ini dan alhamdulillah sesekali bisa buat pesanan untuk daun ubi ya teman-teman oke ini udah mau selesai panen daun ubinya oke ini dia hasil panen sore ini daun ubi ada cabai rawit dan ada terong ada kacang panjang ada daun bawang alhamdulillah ya masya Allah yuk mari kita berkebun kita manfaatkan lahan sempit untuk berkebun salam salam hijau selamat menikmati